Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bagus, bermanfaat, ringkasan dari kitab besar Ibn Khayyim, judulnya Jala'ul Afwan. Ini aslinya. Saya yakin untuk antum baca, butuh satu tahun. Apalagi enggak ngerti bahasa Arab, berarti 15 tahun. Karena belajar dulu. Imam Ibn Khayyim mengungkap, mengumpas kurang lebih 179 sanat tentang salawat Nabi. Kalau memang begitu, hadis tentang fada'ilus salat anan Nabi adalah hadis mutawatir ma'na. Sebelum kesana, saya ingin mengingatkan sedikit. Hari ini hari apa-apa? Hari? Antum tadi malam ikut enggak? Nabuh kendang. Hari ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin hari sakral yang perlu diperingati. yaitu Satu Muharram atau dalam bahasa Jawanya Surah. Sebetulnya, awalnya saya juga tertarik membahas sejarah Surah. Sekalian bahas kepukia Islamat. Karena malam tadi, atau mungkin hari ini, di Solo ada perayaan pengarakan kepukia Islamat. Orang Jawa menamakan Surah dari kalimat Nga Surah. Karena mereka itu sulit bilang Ain, jadi hilang Ainnya. Jadi Surah. Bulan Nga Surah. Karena di dalam bahasa Jawa, lesson Jawa itu Ain menjadi Ngain. Makanya orang membaca, Alhamdulillahirrobil ngalamin. Ngalamin. Ada orang namanya Ali jadi Ngali. Makanya Siti Jenar namanya Ali Ansori, dipanggil orang Jawa Ngali Ngan Suri. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara Hijroh Rasulullah dengan Muharram. Nah, kaget toh hantu. Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah Hijroh itu bulan Rabi'ul Awal. Rasulullah Hijroh bulan apa? Rabi'ul Awal. Sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabi'ul Awal. Rasulullah lahir bulan? Loh, tidak mengerti mas. Bulan apa mas? Yang kencang dong. Wafat bulan? Masya Allah. Rasulullah Hijroh bulan. Dan itu pun hari Senin. Berangkat keluar dari rumah malam Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Sembunyi di Gua Sur. Berangkat malam Senin ke Medina. Sampai hari Jumat. Perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal. Delapan sampai sembilan hari Rasulullah hanya lima hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu lembu sekilan. Kayak ke kedua naik tampah pakai peringan tubuh. Larni, terbang dari mulai kedua, magelang, sampai kudus dalam waktu menitan. Enggak, Rasulullah normal. Tapi pakai petunjuk, Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, tempat beliau sholat. Sekarang didirikan majid, namanya Jumat. Kemudian Sabtu, Ahab, mendirikan majid, namanya Majid Quba. Hari Senin baru masuk ke Medina. Mendirikan majid Nabawi. Dan majid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin. Bekas ya. Bekas berarti, sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil, oh kalau begitu boleh. Mendirikan majid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh. Mas, di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Sudah enggak ada. Oke. Terus kemudian, Kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan Hicruh Rasul. Ceritanya, pada zaman Umar bin Khotob, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Dan itu loh ceritanya. Akhirnya, Umar bin Khotob mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah. Menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya komariyah, bukan syamsiyah. Karena Yahudi Nasroni pun pakeknya komariyah, bukan syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah, hisab, syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majesto. Kayak Jawa aja ya. Nah, Majesto ini kitab kedokteran. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasroni. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? gitu loh. Simple. Musyawarah. Ada yang mengusulkan namanya Isro'iyah karena dikaitkan dengan Isro' Me'rod Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus. Kurang mendasar. Ada yang mengusulkan Meladiyah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majlis menggerucut dikaitkan dengan Hijroh Rasulullah. Sehingga kalender itu dinamakan dan Hijriyah. Itu aja. Ya, gak ubahnya Antum mau menirikan perusahaan gitu loh. Sumpah-sumpahnya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup Antum yang paling terkesan kan. Wah, saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta. Di Jabal Rohmah. Akhirnya, apa? Nama travel Jabal Rohmah. Apa? Ya udah ya. Gak usah ditumbruk unta ya. Mudah, Jabal Rohmah. Itu aja. Gak perlu Antum terus, wah jangan-jangan travel Antum ada kaitannya Jikal Jabal Rohmah. Berarti Antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya, paham? Oke. Sekarang kita mulai. Hadirin salian, Salawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca Salawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan Salawat. Secara umum hadirin salian di sini ada beberapa Salawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, Antum bisa lihat halaman satu, Siapa yang membaca Salawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan malam yusalli aliyah faqad khati'atariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca Salawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, Antum juga lihat. Dan, Masya Allah, buku segini surganya sampai Firdos. Makanya kalau enggak beli keterlaluan pelinya. Coba kalau Antum beli arm-arm, ini cuma dapat berapa? Dua. Dan itu habis. Lima menit. Ini, Masya Allah, bisa lima tahun enggak dicopot bungkusnya. antiknya itu beli buku kan gitu. Man salla'aliyah salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang membaca Salawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini, ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul dapat Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya, Rasulullah menjuluki Al-Bakhil. Yang ketiga, Al-Bakhil الذي dukira ismi walam yusalli alaihi الذي dukira dukirtu atau dukira atau ismi atau dukirtu. Al-Bakhil الذي dukirtu indahu walam yusalli alaihi Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku dalam lafad lain dituturkanku tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya Antum ketika nama Rasulullah disebut baca Allahumma salli ala Muhammad paling paling pendek paling ringan Allahumma salli ala Muhammad titik dan itu enggak ada satu menit nah sampai-sampai Rasulullah mengatakan barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh ketika sekarang diucapkan salawat atas atas kami ahlul bayt ini bacaan jenis bacaan kemudian kemudian ada lagi yang kelima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala ali Ibrahim wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin ini ada di dalam riwayat Ibn Umajah kemudian berikutnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala ali Ibrahim in kama habid majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala 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 Ibrahim in kama habid majid ini lafat jadi lafat lafat disini kita akan sampaikan semua ya supaya kita alal ma'rifah baru nanti kita akan jelaskan makna baru setelah itu fadilahnya sekarang inna jibrill a'radhali ini yang sudah masyur saya tidak baca semua pernah jibrill datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar ini gak bisa dinaik itu ya kalau naik mimbar disini lucu berarti mimbar itu bertangga naik tangga pertama mengatakan amin kedua amin ketiga amin berarti tangganya Rasulullah tiga empat bersama tempat duduknya karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat diatas mimbar kalau disini gimana maksudnya di tangga tersebut namun tangga tersebut terbakar pada zaman pemerintahan Umar bin Amd ini pada zaman pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi yang akhirnya Rasulullah mabayina bayti wa mimbari antara rumahku dengan mimbarku rawdotun minriah dirijana ya tangganya tiga kemudian diperbaiki lagi pada zaman Otoman akhirnya tangganya enggak tahu enggak karuan itu tangganya banyak sekali tangganya Rasulullah itu tiga ya kita lanjut Allahumma salli ini yang yang pertama amin Cibril mengatakan Muhammad semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan dosanya tidak diambuni amin yang kedua semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua rentah tidak memasukkan ke surga amin semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat amin Pak kita harusnya merinding didoakan buruk Cibril kemudian yang aminkan siapa subhanallah subhanallah antum saja kalau saya doakan maksud tidak takut saya sumpah takut sesama kita saja kalau saya sumpah anak tidak terima apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk yang mengaminkan siapa Rasulullah ya Allah siapa tiga orang Bahkan juga kita dianjurkan jika diantara kalian masuk mencindaknya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma tahl abu abu rahmati kalau keluar Allahumma salli ala Muhammad Allahumma inni as'alukam fadlik terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca salawat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama salli ta'ala ala ibrahim wabarik ala muhammadin wa ala ala muhammad kama barok ta'ala ala ibrahim ini juga jenis daripada jenis salawat dalam kama barok ta'ala ibrahim wa ala ali ya ibrahim terus kemudian Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama salli ta'ala ibrahim inna khabidun majid wabarik 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 ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barok ta'ala ibrahim inna khamidun majid ini jenis yang ke 11 kita ratain dulu biar antum juga membaca semua anak khawatir antum nanti di rumah tidak dibaca ia mendingan kan seumur hidup rata ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah bahkan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penggalang penghalang hatta yusalli'ah yusalli'ah sampai kau membaca salawat makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat jadi Allahumma salli'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil'anamin minimal Allahumma salli'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil'anamin itu ujian paling ringan kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala alim hamad kama barak ta'ala ala ibrahim innaka habidun majid ada lagi Allahumma salli'ala Muhammadin wa ala alim hamad kama barak ta'ala wa barik ala Muhammadin wa ala li hamad kama sali'ita wa barakta ala ibrahim wa ala ala ibrahim fil alamina innaka hamidun majid wassalamu wassalamu kama qat alimtu kemudian man 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 secara umum hadis-hadis tentang salawat Nabi ketika kita berada di depannya itu Rasul sendiri yang jawab dengan berbagai rangkaian jalan sana semua Bisa diimpun bahwa hadisnya Sohih, diantaranya Yang paling sohih Tidaklah ada diantara Umat ini, mengucapkan salam Atasku, melainkan Allah, kembalikan Rohku, sampai aku menjawab salamnya Tapi kalau jauh Yang menyampaikan adalah malaikat Dalilnya, Rasulullah Mengatakan Allah itu memiliki Malaikat berkelana Tugasnya cuman Keliling, mencari umat Rasulullah Yang mengucapkan salawat salam Kemudian disampaikan kepada Rasulullah Masya Allah pak Cepatnya ya Dari Papua, Mekah Sampai Tidak pakai pesawat Itu Makanya disini Makhluk yang paling terkuat Itu malaikat Kemudian dibawahnya jin Kemudian bawahnya manusia Tapi dari sisi kemampuan Akal memang yang paling utama Manusia Memang paling lemah Eh jin bisa ngilang Antum bisa ngilang gak Eh tidur bisa Itu, hilang maknanya juga Disini juga Tidaklah ada orang duduk Di dalam suatu majlis Tidak berdikir kepada Allah Makanya Jangan sekali-kali Antum duduk di majlis Yang tidak ada dikir kepada Allah Dan puncak dikir adalah Halakatul ilm Antum mendengarkan dikir ini adalah Mendengarkan ilmu ini zikir Makanya Atta' Ibn Al-Khurasani mengatakan Ketika menjelaskan tentang Majlis zikir Yang dimaksudkan Didatangi malaikat Adalah majlis yang menjelaskan Halal haram Kenapa Kacian seperti ini Dikatakan majlis zikir Karena mengingatkan kita Kepada Allah Mengembalikan kita Kepada Allah Di tengah kelalaian hidup Karena hidup ini Mawa lalai Isri Antum melalikan rumah Antum dagangan Antum makanya Antum ingat Hadisnya Handallah Ada gak yang ingat Hadisnya Handallah Atau gak tahu semua Handallah datang Ketemuin Keluar Ketemu Abu Bakar Mengatakan Ya Aba Bakar Nafakal Handallah Handallah sudah menjadi munafik Ngomong apa kamu Wahai Abu Bakar Ketika kita hadir Di majlisnya Rasulullah Diingatkan surga neraka Seakan-akan melihat Dengan mata kepala Tapi setelah pulang Ketemu keluarga Disibukkan dengan Dagangan harta Lupa semua Saya juga menemukan itu Kalau begitu kita Tanyakan kepada Rasulullah Ini menunjukkan Fas'alu ahli zikir Kalau Antum gak tahu Cepat datang ke ulama Ketika Rasulullah hidup Kewajiban seluruh umat Datang kepada Rasulullah Karena Allah mengatakan apa Ketika hidup Kalau sudah meninggal Wafat Dunia adalah umar Ulil amri agama adalah siapa? Ulama Itu kewajiban kita Datanglah Langsung ngomong Handallah ya Rasulullah Munafik ini Kenapa? Ada apa dengan Muwayi Handallah ya Rasulullah Ketika kami datang di majlis Engkau diingatkan surga neraka Ingat Sadar Seperti melihat dengan mata kepala Tapi setelah pulang Tapi setelah pulang Ketemu anak istri Keluarga Dagangan Harta Semuanya Memikirlah Berantakan Kacau Ruwet Wahai Handallah Kalau kamu selalu dalam kondisi Seperti itu Maksudnya Seperti di majlisnya Rasulullah Kamu akan diajak Jabat tangan malaikat Di tempat tidur kamu Di rumah Dan di jalan-jalan Betul Jadi malaikat Tiap hari Perlukan sama malaikat Kalau begitu Sa'atan hakadah Wa sa'atan hakadah Sekali seperti itu Sekali seperti ini Artinya Fa'idha Farogta Faham Sabah Habis kita ibadah Kerja Habis kerja ibadah Ya sekali-kali kita sekarang di pasar Ya sekali di mecit Ya sekali kita sama keluarga Ya sekali kita sekarang ini bersosial Makanya Rasulullah memberikan satu Penekanan kita Orang yang bisa nyampun sama orang lain Sabar atas gangguannya Itu lebih baik daripada yang gak nyampur Gak sabar Makanya ikhwan Sekarang ini Ngerti sunnah Mengamalkan sunnah Tak harus menjadi makhluk langit Yang seakan-akan baru turun Seminggu kemubumi Gak mau tekur Sabah sama Kanan kiri Karena kayak makhluk Piring terbang Oke kita lanjut Sambil dikasih jalan Masuk aja ya Merapat Yang lainnya merapat Sebelah sana juga Masih kosong pak Tolong pak Dikasih jalan aja Gak apa-apa Siapa yang bermajlis Siapa yang bermajlis Tidak berdikir kepada Allah Dan tidak membaca salawat Makanya pak Antuk Sekarang Gak sulit kan Allahumma salli ala muhammad Apalagi sering dituturkan Nama Rasulullah Allahumma salli ala muhammad Dia ada aja Dan itu gak gagu Aktifitas Ya Bahkan ada zikir tujuh Yang ditekankan oleh Para ulama Karena dalilnya Dan fadilahnya Sangat Kuat dalilnya Sangat bagus Fadilahnya Tujuh Yang pertama adalah Hasrunallah Wa ni'mal wakil Ini dibaca dua khalil Nabi Ibrahim ketika Diceburkan ke dalam api Nabi Muhammad ketika Diteror Habis perang Berdarah-darah Pasukannya Masya Allah Banyak yang luka Ada ancaman Sekelompok besar Mereka akan menyerang Kembali ke Medina Rasulullah mengatakan Hasrunallah Wa ni'mal wakil Makanya Antum juga begitu Ketika Diteror Ditekan Diancam Antum sendirian Menghidupkan sunnah Di kampung Diancam Kamu kalau macam-macam Di sini Mati Gak akan saya Tahlilin Syukur Gak saya Kubur Hasrunallah Wa ni'mal wakil Gitu Yang kedua Ya Dhal Jalali Wal ikram Bahkan Rasulullah Mengatakan Alidhu Bidhil Jalali Wal ikram Lazimkan Seringkan Mengucapkan Ya Dhal Jalali Wal ikram Yang kedua Yang kedua Allahumma Salli Ala Muhammad Salawat Yang ketiga La Hawla Wala Quwata Illa Billah Tidak kita Ingkari Dalil Dalimnya Yang Kelimanya La Ilaha Illa Anta Subhanaka Ini Kuntu Min Zalimin Sanggup Mengeluarkan Yunus Adi Salam Dari Perut Ikan Apa Paus Apa Hiu Paus Paus Subhanallah Paus Itu Ajaibnya Apalagi Paus Biru Itu Kalau Mangap 100 Orang Masuk Jadi Untuk Nelan Ini Yang Ngaji Disini Butuh Dua Kali Tiga Kali Mangap Tapi Masya Allah Allah Kasih Hikmah Ternyata Tenggorokannya Itu Paling Lebar Cuma Muat Bola Itu Satu Bola Makanya Nelayan Tidak Ditelan Itu Coba Kalau Muat Habis Itu Nelayan Yang Lihat Nelayan Paling Juga Tidak Muat Tidak Jadi Makanya Ikan Ikan Kecil Yang Diambil Itu Hikmah Jadi Keajaiban Apalagi Antum Kaitkan Dengan Asma'ul Husnah Makanya Museum Asma'ul Husnah Di Mekah Itu Masya'idi Medina Cuman Sayangnya Jama'at Haji Umroh Orang Indonesia Masuk Kesitu Bukan Merenungkan Asma'ul Husnah Tapi Selfie Selfie Di Awal Selfie Di Tengah Selfie Sampai Selfie Tidak Ngerti Orang Kanan Kirinya Untuk Mutawif Nya Lagi Menjelaskan Selfie Masya'Allah Makanya Rukun Haji Itu Cuman Empat Khusus Undang Indonesia Lima Yang Kelima Puto-Potuan Rukun Haji Yang Kelima Selfie Insya'Allah Nanti Museum Asma'ul Husnah Ini Akan Didirikan Di Istiqlam Kerjasama Antara Saudi Dengan Pemda DKI Insya'Allah Nanti Gratis Nanti Nggak tahu Nanti Di Indonesia Gratis Nggak Intinya Dikasih Pemerintah Saudi Gratis Nanti Kita Bisa Sana Nggak Haji Nggak Umroh Insya'Allah Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Astaghfirullahal Andum Kadang-kadang Ngadepin Masalah Lebih Banyak Curhat Sama Manusia Daripada Allah Coba Curhat Sama Allah Yang Terakhir Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha Illallahu Allah Wa ikbar La hawla Wa la quwata Illa Billahil Aliyin Adil Cukup Disini Juga Ada Beberapa Riwayat Yang Hampir Berulang-ulang Janganlah Kita Lompati 20 Jangan kau Jadikan Rumahmu Seperti Kuburan Jangan Jadikan Kuburanku Seperti Id Maksudnya Id itu Dijadikan Sebagai Tempat Yang Dikunjungi Setara Teratur Diadakan Acara Secara Rutin Itu Id Kenapa Dikatakan Id Idun Id Karena Terjadi Setiap Tahun Berulang-ulang Waktunya Sama Dan Sudah Terjadi Diperlakukan Pada Kuburan Lain Yang Disebut Dengan Haul Yang Disebut Dengan Acara-acara Yang Dirutinkan Ini Tidak Boleh Kuburan Rasul Wajah Tidak Boleh Apalagi Kuburan Yang Lain Oh Apalagi Kalau Di Indonesia Di Jawa Bagian Timur Haul Itu Sampai Datang Jutaan Jalan Ditutup Nyaris Tiga Hari Tiga Malam Orang Kanan Kiri Jualan Yang Aneh Mereka Tidak Salat Minimal Tledor Salatnya Hanya Untuk Haul Nanti Jualan Air Berkah Satu Botol Mineral Yang 600 Mili Itu Dijual Sampai 200 Eh Sampai 20.000 30.000 Masya Allah Karena Memang Umat Ini Sudah Lemah Akidah Karena Gini Pak Watak Manusia Itu Selalu Memiliki Keinginan Untuk Kelemahan Ada Semacam Kelemahan Rohani Untuk Menuntup Mencari Kekuatan Supranatural Kalau Dia Tidak Menemukan Allah Maka Apapun Yang Sifatnya Supranatural Yang Sifatnya Sekarang Raib Dia Yakini Sebagai Tuhan Itu Itu Rahasia Makanya Orang Orang Animisme Dulu Ketika Dia Tidak Mengenal Tuhan Tidak Mengenal Nabi Akhirnya Apa Ruh Leluhurnya Dijadikan Sebagai Pengganti Untuk Tuhan Begitu Juga Zaman Sekarang Dan Kapanpun Ketiga Orang Itu Tidak 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 Menemukan Tuhan Apapun Dijadikan Tuhan Makanya Kalau Antum Merenungkan Asma Wasifat Dari Mulai Alkholik Dat Yang Maha Menciptakan Coba Bayangkan Pak Planet Yang Terbesar Berkali Kali Lipat Juta Lipat Dengan Matahari Padahal Matahari Itu Besarannya Sama Bumi Itu Nggak Ada Apa-apanya Bumi Itu Subhanallah Dizanana Yang Lebih Besar Lagi Kemudian Keajaiban Keajaiban Lagi Dari Situ Kita Bisa Menyimpulkan Fa'idha Sa'alta Fas'alillah Kalau Kamu Minta Mintalah Kepada Allah Karena Tidak Ada Zat Yang Patut Untuk Disembah Diminta Kecuali Allah Makanya Di Musyum Asma Al-Husna Akhirnya Ada Pesan Fa'idha Sa'alta Fas'alillah Pak Kita Minta Sama Planet Yang Terbesar Tadi Matahari Aja Gak Patut Apalagi Keris Ake Ini Ini Bukan Ake Ini Batu Nempel Besi Coba Bayangkan Kekuburan Minta Bayangin Pak Sekarang Planet Yang Besar Menghasilkan Energi Yang Dahsyat Di Antaranya Matahari Aja Tidak Patut Disembah Kalau Mau Menyembah Mendingan Ikan Hiu Tadi Gede Iya Paus Ikan Paus Ini Nyembah Keris Nyembah Kuburan Ya Allah Nyembah Kiai Selamat Subhanallah Aneh Makanya Kalau Antum Betul-betul Renungkan Wallillah Wallillah Asma'ul Khusna Fad'uhu Biha Allah Itu Memiliki Nama-nama Sembah Allah Dengan Dan Rasulullah Mengatakan Innalillahi Tis'atan Watis'ina Isman Man Ahsaha Da'falal Jannah Pokoknya Tidak ada La Ilaha Illallah Udah Selesai Tidak ada Yang patut Diminta Dimintai Perlindungan Sesembahan Permintaan Apapun Kecuali Allah Apalagi Rasulullah Mengatakan Malam Yas'alillahi Yagbabu Ali Siapa yang Tidak minta Allah Allah Marah Sama dia Subhanallah Beda Sama Antum Sering Diminta Sering Gimana Semakin Sering Diminta Semakin Seneng Antum Apa Ya Coba Sering Minta Diusir Allah Marah Karena Memang Yang Kuat Al-Qawi Al-Jabbar Al-Qahar Al-Razak Dhul-Quwatil Madin Makanya Kalau Minta Sering Allah Itu Bodoh Bodoh Itu Orang Gak Tahu Otaknya Diletak Dimana Kalau Mikir Nama Nama Allah Mas Jangan Duduk Mas 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 Atau Panitia Nyari Kursi Atau Di Sini Ini Masih Kosong Pak Tolong Kasih Jalan Atau Begini Caranya Antum Yang Kesini Agak Kesana Silahkan Kasian Ini Berdiri Karena Kurang Dua Jam Lagi Pada Asar Kan Ada Lagi Yang Sudah Janji Kemal Lerak 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 Sekarang Hadirin Sekalian Saya Akan Masuk Kedalam Arti Salawat Habis Itu Kita Sampaikan Hadis Panjang Ini Menarik Sekali Bahkan Imam Ibn Taimiyah Ibn Khayyim Melajib Melazimkan Sebaiknya Semua Muslim Menghafal Hadis Ajaib Tentang Salawat Nanti Di akhir Cuman Disini Kita Akan Mengertikan Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Allahumma Salli Ala Muhammad Kita Pilih Hadis Yang Pas Mana Itu Melanjutkan Ya Karena Waktu Enggak Mungkin Kita Baca Semua Saya Akan Masuk Ke Arti Aja Mana Ini Karena Nanti Kita Akan Bahas Waktu Waktu Saat Saat Mustajab Ketika Kita Membaca Salawat Taib Kita Awang Aja Langsung Salawat Yang Paling Populer Yang Direwetkan Oleh Imam Bukhari Muslim Adalah Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ala Ibrahima Wa Ala Ali Ibrahima Inna Khamidu Majid Wabarik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Baruk Ta'ala Ala Ibrahima Wa Ala Ibrahima Inna Khamidu Majid Taib Kita Artikan Allahumma Adalah Dari Kalimat Allah Dikasih Mim Tambahan Untuk Pengaduan Makanya Menjadi Allahumma Orang Itu Kalau Ngadu Bunyinya Apa Mas Mim Sebagai Ungkapan Pengaduan Allahumma Menunjukkan Posisi Yang Membaca Itu Lemah Putuh Sangat Terjepit Allahumma Walaupun Doa Di dalam Al-Quran Dan Sunnah Lebih Banyak Diungkapkan Oleh Allah Dan Rasulnya Dengan Rob Daripada Allahumma Kenapa Kalimat Rob Lebih Mengungkapkan Zat Yang Mampu Mengampulkan Seluruh Permintaan Dunia Akhirat Dohir Batin Agama Dan Dunia Gak Ada yang Gak Bisa Rob Yang Yang Memelihara Yang Merawat Yang Menatur Yang Memberi Rabbul Alamin Makanya Banyaknya Rob Daripada Allahumma Tumcek Di dalam Al-Quran Rabbana Rabbana Terus Apa Lagi Rabbana La Tuzikulubana Rabbana Inna Samihna Munadiyah Rabbana Nah Allahumma Salli Kalimat Solah Kalau Itu Allah Maksudnya Adalah Sana Yaitu Memuji Sehingga Innallaha Wa Malaikah Tahu Yusallun Maksudnya Allah Membaca Salawat Kepada Rasulullah Apa Maksudnya Allah Memuji Nabi Muhammad Di depan Para malaikat Wa Malaikah Begitu Juga Allah Malaikat Membaca Salawat Kepada Rasulullah Maksudnya Memuji Kalau Sekarang Kita Allahumma Salli Salawat Umatnya Kepada Rasulullah Adalah Memintakan Rahmat Dan Sekaligus Juga Pemujian Kalau Salawatnya Malaikat Kepada Rasulullah Jelas Disini Memuji Nah Salawatnya Allah Dan Malaikat Kepada Kita Apa Maknanya Memintakan Pengampunan Dan Syafa'an Makanya Rasulullah Mengatakan Sesungguhnya Allah Dan Malaikat Itu Membacakan Salawat Orang Yang Salat Di Sebelah Kanan Sof Iya Enggak Itu Maksudnya Apa Mengampuninya Allah Mengampuninya Merahmatinya Kalau Malaikat Memintakan Syafa'an Dan Juga Di dalam Hadis Rasulullah Sesungguhnya Allah Dan Malaikat Itu Membacakan Salawat Untuk Orang Yang Sahur Dengan Demikian Berarti Kita Sekarang Abah Memintakan Rahmat Untuk Rasulullah Allah Memintakan Keselamatan Dan Itu Bukan Suatu Hal Yang Apa Namanya Enggak Perlu Buat Rasulullah Perlu Karena Agar Diselamatkan Di Dunia Sehingga Rasulullah Masya Allah Selamat Dari Berbagai Makar Di Budaya Mau Dibunuh Oleh Orang Yahudi Gagal Diracuni Yahudi Diberitahu Allah Allahumma Salli Wasallim Diselamatkan Allah Di Alam Kuburnya Jasadnya Tidak Diganggu Berapa Kali Orang Orang Kafir Mencoba Untuk Mencuri Jenazah Rasulullah Gagal Berkat Allahumma Salli Wasallim Adam Dan Nanti Ketika Dimaksar Karena Doanya Setiap Nabi Allahumma Salli Allahumma Sallim Sallim Ketika Meniti Sirot Dan Yang Tidak Kala Pentingnya Allah Lindungi Allah Jaga Allah Selamatkan Agamanya Makanya Berbagai Macam Pemalsuan Al-Quran Dan Hadis Berbagai Macam Pemalsuan Dan Usaha Pemalsuan Syariat Tetap Al-Quran Terjaga Bahkan Berbagai Macam Ribuan Hadis Yang Dibikin Ahli Bit'ah Masih Bisa Dideteksi Masih Bisa Dikawal Oleh Ulama Mana Yang Sahih Mana Yang Palsu Bahkan Ketika Dilaporkan Kepada Abdullah Ibn Mubarak Bahwa Disana Ahli Bit'ah Yang Telah Taubat Mengatakan Dulu Saya Menyebarkan Kurang Lebih 15.000 Hadis Palsu Apakah Abdullah Ibn Mubarak Ta'isulahal Jahabida Akan Dikontrol Pendikar Pendikar Ahli Hadis Tenang Mas Tenang Bahkan Di antara Mereka Mengatakan Ahli Hadis Itu Lebih Faham Bedanya Hadis Palsu Dengan Hadis Sahih Lebih Daripada Ahli Uang Untuk Membedakan Mana Uang Yang Asli Mana Uang Yang Palsu Orang Yang Ahli Mas Orang Yang Buta Itu Habis Pijet Tahu Antum Kasih Wih 2000 Sert Tahu Ini Tuk 20 50 2000 Tidak Jadi Paham Ahli Hadis Meremas Antum Jikarang Jangan Samakan Abdullah Ibn Mubarak Sama Antum Jangan Jangan Ada Hadis Lewat Antum Itu Enggak Mungkin Coba Bayangkan Qatadah Qatadah Itu Ditakdirkan Allah Buta Sejak Kecil Tapi Subhanallah Dikatakan Oleh Para Ulama Amirul Muminin Di dalam Hadis Itu Empat Imam Qatadah A'Mash Terus Abu Ishaq Al-Fazari Dan Yang Keempat Adalah Abu Bakar Muhammad Ibn Syihab Az-Zuhri Gurunya Imam Bukhari Imam Qatadah Itu Mengatakan Tidaklah Aku Mendengar Sesuatu Melainkan Sulit Saya Lupakan Coba Makanya Setiap Nangkap Suara Itu Enggak Bisa Hilang Makanya Dia Menghindar Suara Apapun Kecuali Denger Quran Hadis Quran Hadis Makanya Tidaklah Terlewat Dari Hafalan Kecuali Puluhan Hadis Puluhan Jadi Yang Tidak Dihafal Itu Cuman Puluhan Hafal Ribuan Kecuali Puluhan Yang Lewat Nah Antum Hafal Puluhan Ribuan Yang Lewat Karena Perbedaan Kita Dengan Abu Qatadah Kalau Abu Qatadah Itu Diberikan Oleh Allah Mudah Hafal Sulit Lupa Kita Nah Ngakui Ya Anak Gak Ngomong Loh Betul Ya Allah Kadang Nafal Sulit Ngelondok Nilang Lupa Itu Mudah Sekali Apa Lagi Akhir Zaman Imam Syafi' Aijad Dulu Zaman Dulu Saya Dulu Ngadu Kepada Imam Wakil Gurunya Imam Syafi' Sulit Hafalan Ternyata Maksyiat Maksyiatnya Imam Syafi' Apa Pernah Melihat Betis Seorang Perempuan Sekali Sekarang Bukan Betis Ya Allah Gimana Bisa Hafal Quran Makanya Ibu Kalau Pakai Pakain Yang Bener Dosanya Pat Gulipat Dosa Sendiri Membuat Dosa Orang Lain Ia Gak Pak Ia Gak Pak Ia Nih Pak Ia Bu Gimana Bu Kok Gak Ada Ngomong Bahaya Allahumma Salli Ala Muhammad Nabi Muhammad Adalah Nabi Terakhir Khotamul Ambi Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Keluarga Nabi Muhammad Sekarang Pertanyaannya Buat Antum Semua Tolong Dijawab Muliaan Mana Nabi Muhammad Dengan Nabi Ibrahim Minum Dulu Muliaan Mana Muliaan Siapa Nabi Muhammad Clear Sepakat Tapi Kenapa Mintanya Kok Ya Allah Berikanlah Rahmat Kepada Nabi Muhammad Seperti Yang Telah Kuberikan Kepada Nabi Ibrahim Berarti Disini Nabi Ibrahim Lebih Utama Nabi Muhammad Minta Kita Mintakan Kemuliaan Seperti Yang Dimiliki Nabi Ibrahim Berarti Nabi Ibrahim Lebih Ibrahim Itu Namanya Bahasa Arab Abun Rahim Abun Bapak Karena Bapak Manusia Ada Tiga Bapak Asal Usul Manusia Adam Bapak Perkembangan Manusia Nuh Bapak Pengembang Biakan Nabi Nabi Ibrahim Itu Tiga Bapak Karena Setelah Pasca Banjir Gak ada Manusia Gak ada Adam Gak ada Nuh Gak berkembang Tiga Anaknya Samham Yafid Nah Ibrahim Nabi Yang disebutkan Di dalam Al-Quran 25 Itu yang Tidak Turunan Dari Ibrahim Cuman Apalagi Yang Gak Disebut Namanya Ibrahim Bin Ayo Naruh Bin Taruh Bin Nahur Bin Ayo Habis Ini Sampai Kepada Sam Ya Jadi Ibrahim Bin Taruh Taruh Ini Kelarnya Azar Karena Di itu Tukang Bikin Patung Bin Nahur Bin Sadum Bin Apa Namanya Ra'un Terus Kemudian Setelah Itu Arfakhshad Kemudian Setelah Itu Syam Bin Nuh Sampai Akhirnya Adam A.S Ibrahim Manusia Paling Berancoba Nya Nggak ada Yang Kelewat Semudian Allah Mengatakan Qala Inni Ja'iluka Linnasi Imama Qala Wa Mindur Riyati Ya Allah Anak Cucuku Gimana Qala La Yanalu Ahdid Zalimin Yang Zalim Nggak Kabul Coba Bayangkan Pak Diuji Nikah Poligami Sudah Isterinya Nggak Begitu Cantik Kalau Nggak Saya Bilang Jelek Ya Yaitu Hajar Dari Buddha Dengan Pengurbanan Besar Punya Istri Tercantik Yaitu Sahro Sahro Itu Cantik Yang Nggak Akan Bisa Dibandingin Kecuali Hawa Tapi Nggak Punya Anak Sahro Itu Cantik Sekali Makanya Sampai Raja Raja Pada Zaman Itu Zaman Ibrahim Itu Siapa Siapa Iya Namrud Namrud Itu Semacam Gelar Raja Raja Yang Pertama Tertua Itu Raja Babilunia Babilunia Itu Namrud Ini Nah Ada Raja Pada Zaman Itu Yang Suka Senang Memperkosa Perempuan Terutama Yang Punya Suami Kalau Nggak Punya Suami Nggak Terlalu Minat Kurang Ajar Itu Ini Pak Udah Brengsek Banget Ini Ini Brengsek Ini Raja Nggak Mau Memperkosa Kalau Nggak Punya Suami Nah Ketika Itu Raja Babilunia Setelah Babilunia Itu Terus Muncul Persia Persia Itu Ada Dua Kali Maaf Persia Awal Persia Dua Setelah Itu Muncul Yunan Yunan Itu Terakhir Adalah Kilopatra Kilopatra Itu Perempuan Apa Lagi Perempuan Dan Antum Kisah Kenapa Setiap Apotek Itu Simbolnya Apa Kenapa Antum Tahu Nggak Hubungannya Dengan Kilopatra Tahu Nggak Karena Kilopatra Ini Ahli Kedokteran Tanhari Menaklukkan Racun Makanya Disimbolkan Itu Oleh Orang Orang Eropa Kecuali Satu Ular Yang Kepalanya Dua Racun Racun Yang Nggak Bisa Ditaklukkan Itulah Yang Membunuh Dia Suaminya Siapa Namanya Kilopatra Anton Anton Antonius Dibunuh Dibunuh Raja Romawi Pertama Agustus Makanya Ada Bulan Agustus Karena Untuk Mengenang Raja Ini Yang Akhirnya Didewakan Matilah Antonius Maka Ingin Merebut Kilopatra Maka Kilopatra Tahu Pasti Kalah Maka Dia Menyuruh Seluruh Pas Ini Orang Orang Kerajaan Membikinkan Tempat Untuk Kematiannya Dia Si Bunga Bunga Macem Macem Mawar Di Sampingnya Ada Wadah Wadah Yang Diisi Ular Tersebut Ular Itu Sekali Ngigit Membikin Seluruh Tubuh Kering Akhirnya Setelah Dia Masuk Istana Agustus Dan Dia Pasti Kalah Maka Tangannya Digitkan Ular Tersebut Matilah Karena Gak Dapat Tempat Sembunyi Maka Sembunyi Di Daun Itu Di Tempat Bunga Bunga Yang Di Sekitar Itu Ketika Agustus Mendekati Dikiranya Dia Masih Hidup Ternyata Mati Maka Ular Itu Menggigit Karena Racun Sudah Diambil Separuh Tadi Gak Membunuh Total Akhirnya Mati Separuh Agustus Nah Agustus Ini Sehingga Nanti Memiliki Titel Kaisar Karena Lahirnya Dia Di Cesar Cesar Itu Apa Di Belek Makanya Seluruh Turunannya Nanti Memiliki Titel Kaisar Kalau Rom Porsia Kan Kisro Kaisar Kaisar Bukan Kaisar Joket Ini Cerita Sedikit Supaya Antum Tahu Sejarah Faham Ya udah Nanti Baca Sendiri Untuk Lanjutannya Allahumma Salli Ala Wa Ala Ali Ibrahim Nabi Ibrahim Alayhi Salam Hidup Pada Zaman Pemerintahan Babilonia Dia Nabi Abul Abun Rahim Karena Penyayang Ujiannya Sampai Pada Tingkatan Suruh Nyebeleh Anaknya Coba Bayangin Pak Sudah Lama Nggak Punya Anak Suruh Nyebeleh Ketika Punya Coba Bayangin Kan Semuanya Lulus Nah Antum Di Uji Diomongin Orang Naja Nggak Lulus Itu Loh Cemen Bang Hidupin Zuna Diomongin Jenggotnya Dipotong Ya Cemen Ya Allah Antum Malu Nanti ketemu Nabi Ibrahim Cemen Aduh Diuji Celhanah Nyingkrang Diomongin Mas Banjir Langsung Gemeter Ya Allah Tenang Aja Apa Lagi Jenggot Cuman Kecil Kecil Ini Jenggot Segini Aja Tenang Kok Ini Kalau Masuk Bandara Luar Negeri Hebo Pasti Ini Nggak Boleh Masuk Ke Son Sini Ya Tenang Nabi Ibrahim Meskipun Begitu Nabi Muhammad Masih Lebih Utama Dari Ibrahim Kenapa Nabi Muhammad Kita Mintakan Seakan Akan Di Nabi Ibrahim Lebih Utama Padahal Tidak Karena Untuk Suatu Tujuan Hikmah Pak Kalau Allahumma Salli Ala Muhammadin Wa Ala Ali Muhammad Disini Rasulullah Dan keluarganya Masuk Oke Tapi Keluarganya Nabi Ibrahim Masuk 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 Ini Kayaknya Udah 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 Pulang Aja Kalau Sekarang Allahumma Salli Ala Muhammadin Wa Ala Ali Muhammad Rasul Masuk Keluarganya Rasulullah Masuk 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 Tapi Kalau Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Pertanyaannya Keluarga Rasulullah Masuk Masuk Keluarga Nabi Ibrahim Masuk Keluarga Ibrahim Masuk Keluarganya Nabi Muhammad Masuk Masuk Berarti Disini Dalam Salawat Rasulullah Mendapatkan Dua Doa Mana Yang Lebih Utama Tetap Rasulullah Ketika Kita Mendoakan Allahumma Salli Ala Muhammadin Wa Ala Muhammad Rasulullah Dan Keluarganya Dapat Ketika Kita Mendoakan Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ibrahim Rasulullah Dapat Lagi Dan Keluarganya Dapat Lagi Karena Rasulullah Dan Keluarganya Termasuk Keluarganya Nabi Ibrahim Karena Turunan Dari Siapa Ismail Selesai Jadi Tetap Ini Menunjukkan Keutamaannya Rasulullah Hadirin Sekalian Sekarang Kita Mulai Masuk Kalau Wabarik Itu Barokah Sama Penjelasannya Hadis Panjang Ini Antum Lihat Masya Allah Kalau Bisa Antum Hafal Seumur Umur Antum Bisa Hafal Hadis Ini Sudah Spektakuler Ngalah Ngalahkan Imam Kota Hadid Masya Allah Ini Ro'aytul Barihah Ajabah Saya Mimpi Tadi Malam Suatu Mimpi Yang Menakjubkan Ro'aytul 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 Halaman 6.5 Eh 6.8 Ro'aytul 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 Min Umati Saya Melihat Seorang Dari Umatku Atahu Malakul Maut Telah Didatangi Malaikat Maut Liat Bidah Ruhahu Untuk Mencabut Ruhnya Faja'ahu Birruhu Bi Walidai Datanglah Birrul Waliden Amalan Birrul Waliden Faradda Anhu Maka Birrul Waliden Itu Bisa Mengusir Malakul Maut Berarti Disini Birrul Waliden Bisa Memanjangkan Umur Ya Ikhwan Ditulah Diusir Faradda Wahai Malaikat Maut Balik Karena Orang Ini Telah Melakukan Birrul Waliden Makanya Orang Yang Durhaka Itu Pendek Umur Pendek Rezki Cupet Nalar Gimana Gak Didoakan Jibril Diamini Nabi Muhammad Aman Dan Masya Allah Pak Kalau Saya Ketika Ngetes Karyawan Mau Perusahaan Mau Sekolah Saya Tes Dua Aja Solat Nya Humbungan Sama Orang Tua Solat Untuk Ngetes Hubungan Sama Allah Hubungan Orang Tua Untuk Ngetes Dengan Sosial Loh Kalau Dia Itu Sama Orang Yang Paling Deket Paling Berjasa Kurang Ajar Apalagi Nanti Sama Saya Di Perintah Pasti Medanggil Di kantor Udah Udah Usir Aja Jangan Terima Jangan Terima Karyawan Yang Durhaka Sama Orang Tua Alasannya Simple Analisanya Sangat Sederhana Sama Orang Yang Paling Besar Jasanya Paling Dekat Saja Kurang Ajar Apalagi Sama Antum Nanti Yang Gak Pernah Kenal Jasanya Cuman Apa Gaji Dan Kerja Itu Gampang Nanti Dia Kurang Adab Sama Antum Gampang Kurang Ajar Sama Perusahaan Jangan Diterima Suruh Toba Dulu Sujud Apa Namanya Minta Maaf Sama Orang Tua Bukan Sujud Kalau Sujud Itu Sama Nabi Yusuf Sama Orang Tua Ini Gak Apa Di Zaman Nabi Yusuf Minta Maaf Kemudian Setelah Itu Betul Betul Taubatan Nasuhah Menutup Dengan Berbagai Macam Kebaikan Kalau Sudah Meninggal Dunia Menyatakan Bahwa Dia Taubat Kemudian Melakukan Berbagai Macam Perbaikan Dan Kebaikan Orang Tua Karena Nabi Rul Waliden Setelah Meninggal Dunia Masih Bisa Dilanjutkan Insyaallah Antum Baca Ada kitab Kecil Cukup Bagus Kemarin Kita Bedah Jangan Biarkan Air Mata Ibu Berlinah Masyaallah Itu Cukup Bagus Bagaimana Kita Itu Terdorong Untuk Berul Waliden Dan Sangat Takut Untuk Durhakan Sama Solat Kenapa Karena Umar Bin Khattab Mengatakan Siapa Yang Di Dalam Solat Menyenyiakan Di Dalam Urusan Selain Solat Termasuk Kerja Di Perusahaan Akan Lebih Menyenyiakan Akan Lebih Tredor Jangan Antum Percaya Sama Orang Yang Menyenyiakan Solat Karena Umar Bin Khattab Telah Memberikan Justice Siapa Yang Di Dalam Solat Menyenyiakan Di Dalam Urusan Selain Solat Pasti Lebih Tidak Beres Itu Diturunkan Oleh Imam Ibn Temiyah Di Dalam Kitab Asya Satu Syari'iyah Cukup Bagus Politik Islam Bagaimana Kita Itu Merekrut Karyawan Menjadikan Bawahan Menjadikan Menteri Perdana Menteri Di Situ Ukurannya Tentu Melihat Sekarang Fenomena Yang Terjadi Mereka Durhaka Sama Orang Tua Mereka Tidak Solat Menempati Jabatan Jabatan Tinggi Kekuasaan Akhirnya Hancur Hancur Simple Alasannya Mereka Itu Kenapa Sekarang Pejabat Korum Kenapa Sekarang Kekuasaan Tidak Amanah Simple Mereka Kebanyakan Menyenyikan Solat Dan Durhaka Kepada Orang Tua Selanjutnya Saya Saya Melihat Seorang Dari Umatku Telah Disiapkan Adab Kuburnya Faja'ahu Wudu'uhu Datanglah Wudu'nya Amalan Wudu'nya Fastankadahu Mindalika Maka Wudu'nya Menyelamatkan Maka Jaga Wudu' Kata Rasulullah Tidak ada Yang Bisa Menjaga Wudu' Kecuali Orang Mumin Jaga Antum Solat Tidak Solat Batal Wudu' Bukan Hanya Untuk Tawam Solat Rasulullah Katakan Tidak Ada Yang Menjaga Wudu' Kecuali Mumin Ciri Mumin Selalu Menjaga Dalam Keadaan Suci Antum Faedahnya Pak Diamankan Dari Siksa Kubur InsyaAllah Berdasarkan Hadis Mulianya Saya Telah Melihat Dalam Mimpi Tersebut Orang Tersebut Sudah Akan Disesatkan Digelincirkan Diganggu Ya Pokoknya Dia itu Sudah Dikroyok Sama Syaitan Fajahu Zikruhu Rabbahu Datanglah Amalan Zikir Dia Yang Tidak Pernah Lewat Yang Tidak Pernah Lupa Di Dalam Kehidupannya Akhirnya Apa Faturitas Syaitan Wa'anhu Diusillah Syaitan Berkat Zikir Itu Makanya Jangan Lupa Zikir Dawam Zikir Di Antara Yang Mendatangkan Hidupnya Hati Cinta Allah Zikir Ciri Orang Mumin Gak Gak Aneh Kek Allah Wajilat Kulub Wajilat Tuliat Alihim Ayatuhu Zadat Hum Imana Zikir Fadkuruni Adhkurkum Saya Melihat Seorang Dari Umatku Kadihtaw Hishat Melaikatul Adab Telah Hampir Di Apa Namanya Diazab Oleh Melaikat Faja'aduhu Solatuhu Maka Datanglah Solatnya Fastangqadatuhu Min Eidihim Maka Dia Terlepas Darinya Ini Solat Kemudian Yang Selanjutnya Kita Percepat Waraitu Rajulan Min Umati Yildahibu Atsya Saya Melihat Ada Orang Dari Umatku Yang Kehausan Sangat Kullamadana Min Haudin Muni'at Waturid Ketika Mendekati Telaga Maksudnya Telagaku Diusir Dihalangi Faja'ahu Siamuhu Syahru Ramadhan Datanglah Kuasanya Bulan Ramadhan Wasakahu Maka Akhirnya Dia Diberi Minum Dan Diberikan Siraman Sampai Kenyang Allahuakbar Fadilah Wah Ini Ramadhan Waraitu Rajulan Min Umati Saya Melihat Seorang Dari Umatku Waraitu Anbiya Julusan Hilaqah Saya Melihat Nabi Nabi Mengelilingi Dia Kullamadana Ila Halkatin Turit Maksudnya Disini Ada Lingkaran Para Nabi Orang Tersebut Ketika Ingin Mendekat Lingkaran Tersebut Diusir Ketika Ingin Mendekat Diusir Fajahu Ghasluhu Min Al Janabah Datanglah Mandinya Janabah Fa Akhada Biyadihi Kemudian Dibawa Fa Akadahu Ilacambihi Didudukkan Disamping Halakohnya Para Nabi Tersebut Waraitu Rajulan Min Umati Saya Melihat Seorang Dari Umatku Dan Ini Tidak Musahil Amalan Itu Menjadi Sosok Yang Bisa Bergerak Bisa Duduk Bisa Bicara Karena Disana Juga Ada Hadis Hadis Yang Sahih Badan Manusia Bisa Bicara Nanti 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 Amal Manusia Itu Dirupakan Seorang Yang Sangat Besar Ditimbang Ini Semuanya Tidak Tidak Musahil Hal Itu Banyak Dalil Dalil Yang Dimana Allah Subhanahu Ta'ala Menjadikan Makhluk Hidup Amalan Manusia Coba Bayangkan Ketika Penghuni Kubur Setelah Ditanya Sang Mu'min Sukses Menanyakan Kemudian Setelah Itu Datanglah Orang Yang Sangat Ganteng Pakainya Bagus Baunya Semerbak Wangi Lalu Ditanya Siapa Engkau Apa Jawabannya Pak Dalam Hadis Abu Dawud Aku Adalah Amal Yang Soleh Dibisualkan Oleh Allah Kita Lanjut Sekarang Waraitu Rajulan Min Ummati Baina Yadai Zulmatun Wa Min Khalfim Zulmatun Wa An Yamini Zulmatun Wa An Fawqihi Zulmatun Wa An Yasari Zulmatun Wa Min Tahti Zulmatun Wa Mutakhayirun Fihah Jadi saya melihat Seorang dari Umatku Di depannya Ada kegelapan Di belakangnya Ada kegelapan Di sebelah Kanannya Ada kegelapan Di sebelah Ini Atasnya Ada kegelapan Kemudian Di arah Kirinya Juga Ada kegelapan Di arah Belakang Ini Bawahnya Juga Ada kegelapan Akhirnya Orang tersebut Bingung Kemudian Kemudian Dikeluarkanlah Oleh Haji Umrohnya Tersebut Dari kegelapan Dan Haji Umroh Tersebut Memasukkannya Kedalam Cahaya Allah Wara'aitu Rajulan Min Ummati Saya melihat Seorang dari Umatku Yattaqibi Wajihi Dia berusaha Untuk melindungi Wajahnya Wahajan Nar Dari Silat Dari Jilatan Dari Nyalanya Api Yang sangat Menyala Nyala Wasyororaha Dan Apa Jilatannya Masya Allah Sedekah Betul Sedekah Jangan Antum Meremehkan Walaupun Hanya Kita Menghadiahkan Sekikil Kuah Ketetangga Kita Ya bagi Rasulullah Dulu orang Arab Kikil itu Tidak Dihitung Orang Arab Dulu Nyembelah Kikil Dibuang Kepala Dibuang Yang Diambil Iya Istimewah Kan Dijawab Di Indonesia Kenapa Pengaruh Penjajah Padannya Diambil Belanda Kita Dikasih Kaki Di masa Dini Belanda Tertarik Juga Enak Juga Maganya Yang jelek Jelek Itu Dinespatkan Ke Kita Kula Yang Jelek Jawa Kula Yang Bagus Kula Dari Sona Kambing Gede Kibas Kambing Kecil Kuntet Kambing Jawa Kurang Ajar Belanda Sampai Di Sumatera Orang Sumatera Didoktrin Dibodohin Yang Enak Kopi Itu Daunnya Nih Bejinya Diambil Semua Ke Belanda Akhirnya Sampai Hari Ini Ada Kopi Kopi Daun Iya Di Sumatera Ada enggak Kopi Daun Masih Ada Di Padang Tanya Sama Orang Padang Kopi Daun Itu Dibodohin Sama Belanda Kopinya Diamil Orang Padang Suruh Makan Daun Kurang Ajar Belanda Masya Allah Lo gitu Masih Dipuci Puji Orang kita Itu Aneh Di Jajah Belanda 350 Tahun Sepait Itu Malah Yang Dimusi Orang Arab Repot Itu Orang Kita Aneh Mas Mas Sampai Ini Kayu Keliru Keliru Banget Yang Jajah Belanda Yang Intimusi Arab Itu Gimana Kecuali Yang Jajah Arab Masya Allah Kita Lanjutkan Wasorat Sitruhu Maka Sodakohnya Itu Menjadi Penuntuhnya Bainahu Wabain Anar Antara Dia Dengan Neraka Wadhal Lalat Ala Rahsihi Ya Dari Api Itu Kemudian Dinaungkan Maka Di dalam Hadis Rasulullah Nanti Manusia Itu Dikumpulkan Di Mahsyar Masing-masing Di bawah Naungan Sodakohnya Terutama Sodakoh Tusir Sodakoh Rahasia Pak Saking Rahasianya Tangan Kiri Tidak Tahu Apa Yang Di Infak Tangan Kanannya Makanya Kalau Infak Disembunyikan Jangan Dipamerkan Apalagi Di Upload Sekarang Masya Allah Yang Tukang Upload Amal Itu Hati-hati Waspada Bertakwalah Kepada Allah Termasuk Dai yang Upload Da'wahnya Actionnya Sodakohnya Amal Cuma Cuma 10 10 Keresek Di Upload Yang Lihat 500 Yang Bagi 100 Sudah Berapa Banyakkan Upload Gambarnya Asli Keresek Tidak 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 Wahai Wahai Orang 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 Muminin Dia Sangat Penyambung Silatur Rahmi Dia wakallimu ajaklah bicara dia, wakallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mu'minun, wasafahahu, dan diajak berjabat tangan, wasafahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mu'min tersebut. Waraitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, maka datanglah, maksudnya Zabaniya, telah diampir diseret oleh malaikat Zabaniya, maka datanglah amar ma'ruf, dan anahi mungkar dia, maka dia selamatkan darinya, dan diberikan kepada malaikatul rahmah, saya melihat seorang dari umatku, merunduk di atas lututnya, antara dia dengan Allah itu ada hijab, datanglah, akhlaknya yang baik, fa'akhadabiyadih didab, dibawahlah tangannya, fa'adkhalahu ala Allah, dibawah di hadapan Allah, waraitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qaddahabat sahibatuhu, min kibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya, kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk, datanglah rasa takut dia kepada Allah, fa'akhidah sahibatuhu, maka dibawah sahibahnya, yang sebelah kiri dipindah, fawadu'a'an yamini, diletakkan sebelah kanannya, waraitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya, fa'ja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik, makanya berbahagialah, seorang yang ditinggal anaknya, meninggal sebelum balik, fa'ilahnya pak, di samping ini, nanti dibangunkan rumah di surga, dan namanya, diberikan nama oleh malaikat, baytul hamdi, dan nanti dipersilahkan oleh Allah masuk surga, dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal, makanya memang sedih, memang berat, gak gampang orang ditinggal, makanya Allah berikan hadiah terbesarnya, lalu selanjutnya, waraitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam, sama lihat seorang dari umatku, yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam, faja'u rajau filah, datanglah sifat rajak dia, kepada Allah, karena ada khauf, ada rajak, fastangqadahu min dharika, wa mazoh, maka sikap rajaknya dia tersebut, menyelamatkan dia dari neraka jahannam, waraitu rajulan min ummati qa'ahwa finnar, saya telah melihat seorang dari umatku, telah hampir nyaris masuk neraka, faja'adhu dam'atuhu ladhi bakaf min khasyatillah, datanglah tangisan dia, yang meneteskan air mata, karena takut kepada Allah, fastangqadahu min dharika, maka dia selamatkan itu darinya, waraitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qa'iman ala syirat, dia berdiri di atas syirat, yur'adhu, ketakutan, terguncang-guncang, kama tur'adhu sa'afatu filihin asifin, seperti kuncangan, pelepah kurma, daun kurma, yang diterpah badai besar, coba bayangkan pak, faja'u husnulani billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah, makanya mas, jangan suldun sama Allah, dan bentuk suldun, berdoa, berdoa, kok gak dikabulkan, berhenti, banyak orang yang sekarang suldun sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia, jangan-jangan Allah gak bisa, jangan-jangan Allah gak nolong saya, jangan-jangan Allah gak sayang sama saya, itu suldun semua, datanglah husnul dhan dia kepada Allah, Masya Allah, akhirnya bapak, akhirnya tenang, sirat itu, akhirnya dia berjalan dengan lulusnya, yang kemetar di atas sirat, akhirnya merangkak, akhirnya merangkak, terus kemudian apa yang terjadi, faja'u husnulatuhu aliyya, datanglah salawat dia kepada aku, ini, nanti jangka, ini yang kita bahas sekarang, datanglah salawat dia kepada aku, fa'aqamadhu ana qadamai, ditegakkan, di atas kakinya, fa'angqadadhu, kemudian diselamatkan, waraitu rajulan min ummati, saya telah melihat, seorang dari umatku, intaha, ila wabil jannah, sudah berada di pintu surga, sudah ditutup pintunya, Masya Allah, coba bayangkan, Mas, sudah, kamu tidak dapat, Masya Allah, sudah keluar dari neraka, tutup pintu, deg-degan gak, waduh tinggal di mana, makanya di antara kisah menarik, dalam hadis Rasulullah, yang diriwetkan Imam Bukhari, dan Muslim, ada seorang yang terakhir, keluar dari neraka, masuk surga, dibingkirkan ke neraka, melihat neraka, Ya Allah, saya sudah kapok, melihat neraka, Ya Allah, palingkan wajahku, Ya Allah, habis itu gak minta lagi, sudah sumpah, Ya Allah, dipalingkan, gak selang lama, minta, sebetulnya juga gak enak, sudah sumpah, akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya, kamu ingkar janji, wahai anak Adam, tadi sudah sumpah-sumpah, gak akan minta, Ya Allah, ini aja, Ya Allah terakhir, karena dia melihat, pohon rindang, yang mengeluarkan mata air, setelah itu, dibawa pohon rindang, sangat tenduh, enak, melihat pintu surga, Ya Allah, ini lebih enak, tapi sudah sumpah, ya sudah deh, gak apa-apa, dimarahin, yang penting masuk, Masya Allah, akhirnya Ya Allah, dekatkan aja, Ya Allah, ke situ, ini terakhir, gak minta lagi, betapa cepatnya, ingkar janji, wahai anak Adam, kamu sumpah-sumpah, dan minta lagi, Ya Allah, ini kayaknya terakhir, Ya Allah, didekatkan pintu surga, ternyata, Peltutup, tadi, dalam hadis ini, ditutup, udah pulang, akhirnya dengar, obrolan penghuni surga, ini Ya Allah, enak banget, ngeliat es krim aja, itu kan, ada kan, ibaratnya kan ngiler, wahantum, sudah di Mekah, 40 tahun, dengar bakso aja, udah ngiler, iya tuh, akhirnya minta, dibukakan, ditunjukkan rumahnya, terus, dua pasangannya, karena masing-masing orang itu, dikasih, pasangan dunia, plus minim, dua, dari penghuni surga, padahal, kelas terakhir Pak, dia bilang apa, tidak ada orang, yang dapat surga, yang lebih hebat, daripada saya, oh coba, padahal, kelas akhir, kelas akhir, akhirnya dikatakan, Masya Allah Pak, hadis ini, diletakkan oleh, Imam Nawawi, di akhir, bab priyadu soliqin, nanti, yang bonya, antum buka, terakhir babnya apa, bab manusia, terakhir masuk surga, mintalah, 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 sampai dia minta, menghayal, mentok, enggak ada, pengen apa lagi ya, udah, enggak ada lagi, kamu saya kasih, 10 kali lipatnya, dari yang kamu minta, Allahu Akbar, makanya, apalagi yang mati, jihad, wuh, istrinya di sana, lebih banyak, makanya, yang enggak keturutan, poligami, jangan kecewa, Allah berfirman, inna ansha'na hunna in shaa'a, wajjalna hunna bekara nuruban atrapa, li ashabi li yamin, sullatun minal awwalina, sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga, uruban atrapa, umurnya sama, semua muda-muda, dan perawat, dan yang enggak ada, mengenal janda, apalagi itu, wak, pokek, elek, enggak ada, makanya, ada nenek-nenek, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga, blablabla, saya termasuk, enggak, enggak, nangis, enggak ada, tua kayak begitu, adanya muda-muda semua, ya, makanya, yatufu alihim wiledanun mughaladun, biecwaabin wabariqa wakasin min ma'in, la yusudda'un anhaa wala yuruzifun, wafakihatin mima yatakhirun, walah mitainin min ma'ayashtawun, wa hulun inu ka amsalil luknu ilmaknun, nanti di surga, dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil, kenapa dibikin Allah seperti itu, lucu, semangat, enggak pernah capek, itu ciri anak kecil, mengisi ceret, terus apa, moci, cangkir, gelas, homer, yang enggak mabuk, enggak enek, enggak muang, ada yang rasa kabur, ada yang rasa kasturi, di dunia rasa apa? eh, rasa comberan, loh gitu kok di belan-belan, yang lebih lucu lagi, apalagi, cokrik, wah itu rasa apa? insyaAllah, ya, ya, innal abrara yishrubu, lami kaksikan, mizajwa kafura, jadi nanti ada, komer yang rasa aroma kapur, baru, rasa misu, gitu, ini nih apa? nanti, diberikan jodoh, pasangan, pidadari, seperti luk-luk, apa? yang tersimpan, Rabbi Mutiara, enggak pernah disitu, tidak pernah disengkol, disentuh, cindan manusia, asli produk surga, aduh mau? ya, jangan tertarik dengan bidadari, dari recehan, murahan, iya, orang yang faham ini Pak, enggak mungkin, makanya Nabi Nuh, eh, Nabi Yusuf sanggup menolak, ini akha'afullah, dia enggak ngerti, jangankan diguda dengan wanita, yang cantik, yang kaya, bencong aja tertarik, Astagfirullah, ini orang macam model, apa ini? na'uzubillah itu, ya, ya, ini manusia, terkutuk dunia akhirat, pegang, bencong gagal, itu, makanya zaman, Rasulullah itu, suruh ngusir dari rumah-rumah, karena apa? Mendatangkan keutuan, mendatangkan murka Allah, oke, gimana Mas, dilanjutin atau enggak? Waduh, saya, saya bacakan aja, kalau gitu, saat-saat, kapan dianjurkan, membaca sholawat, cepat, ya, satu, di akhir, halaman 77, di akhir tashahud, di akhir tashahud, ya, Allahumma salli ala muhammad, terus kemudian, di akhir, di akhir tashahud awal, jadi, tashahud awal, tashahud akhir juga, dianjurkan membaca sholawat, kemudian di akhir, kunut witir, di sana ada riwayat, yang menganjurkan juga, kita, setelah kunut witir, wajah, Allahumma salli ala muhammad, walhamdulillah, rupiah anamin, yang keempat, pada saat sholat jenazah, berarti, pada takbir berapa? Yang kedua, yang kelima, pada saat khutbah jumat, makanya, menurut imam, as-shafi'i, dan yang lainnya, tidak sempurna khutbah, kalau tidak ada, patang tubuhnya itu, salawat, ya, ini berdasarkan, riwayat dari, Ali bin Abi Talib, bin Mas'ud, dan juga, Amar bin As, kenam, setelah adhan, dan qamad, makanya, setelah adhan, qamad, kita baca, Allahumma salli ala muhammad, wa ala li muhammad, kama salli ta'ala ibrahim, dan setelah itu, kita baca, Allahumma rabbahadid, da'wadid, tahmah, setelah itu, setelah itu, nomor tujuh, pada saat berdoa, bahkan, doa itu, terganjal, sampai kita, membaca salawat, jangan sampai, tidak membaca salawat, nomor delapan, pada saat masuk menjid, tadi sudah kita sampaikan, keluar masuk menjid, baca salawat, nomor sembilan, pada saat berada di, bukit sofa dan marwah, ketika saat melaksanakan, sa'i, nomor sepuluh, Aisyah juga, mengatakan, eh maaf, Rasulullah, dari Aisyah, dia berkata, zayyinu majalisakum, bis salati ala nabi, hiya sila majlismu, dengan salawat, kepada nabi, karena tadi, Rasulullah mengatakan, siapa yang bermajlis, tidak berdikir, tidak membaca salawat, maka majlisnya itu, tirotan hasroh, yaitu kerugian, dan cacat buat dia, sebelas, pada saat nama nabi disebut, karena, orang itu tersebut, bakhil, al-bakhil, man iza dhukir, tu'indau falam yusalli'ani, 12, setelah selesai, membaca talbiah, baru setelah itu, kita baca salawat, Allahumma salli'ala Muhammad, 14, pada saat, tidak pergi ke pasar, nah ibu-ibu, ibu-ibu masih ada gak, jangan pulang gak ngomong sama gue, ya, ke pasar, karena seling ke pasar, doa masuk pasar apa? Allahula, ya, terus ditambah, Allahumma salli'ala Muhammad, wa'ala li Muhammad, baru baca, Allahula ilaha ilaha ilaha, la ilaha ilaha, wahdahu la syarikalah, lalmuku walhamdu yuhyi wa yumid, bahwa anakulli syaih qadir, kemudian 15, ketika sedang berada pada jamuan makan, jadi kalau kita di jamu orang makan, Allahumma salli'ala Muhammad, banyak baca salawat, 16, pada saat bangun dari tidur malam, kadang-kadang kan kita, terbangun gitu ya, Allahumma salli'ala Muhammad, baru setelah itu, kita baca, la ilaha ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lalmuku walhamdu anakulli syaih qadir, pada saat khataman Al-Quran, ini dari Abdullah Ibn Mas'ud, ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu, membaca salawat, ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibn Khayyim, 18, pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak, hari raya muslim, untuk mengibarkan bendera salawat, bukan sekarang yang lain, salawat, Ya Rasulullah mengatakan, inna min azhali aiyamikum yaumul Jum'a, faaksiru aliyya minas salah, fa inna salatakum ma'rudatun aliyya, sesungguhnya hari yang paling baik, diantara hari yang kalian lalui adalah Jumat, maka perbanyaklah, kalian membaca salawat, karena salawat kalian disampaikan, tadi, ada malaikat tugasnya, khusus menyampaikan salawat, ketika bangkit dari majlis, nanti tolong, jangan sampai bubar dari majlis, sini keucuali, masing-masing, juga gak usah teriak-teriak, ya kayak orang, mau berjanjian gak, masing-masing, Allahumma salli ala Muhammad, wa'ala alih Muhammad, ketika melewati sebuah majlis, Masya Allah, lewat majlis juga, dianjurkan baca salawat ternyata, pada saat tertimpa gelisah, kalut, ya upamanya, mengulamaran ditolak, Allahumma salli ala Muhammad, Masya Allah, Abu Ibu ya sial ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, memang jilai ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, itu caranya, dua-dua, pada saat menulis nama beliau, yang berkabarkan Imam Syabi, makruh, mendekati haram, hukumnya, orang menulis nama Nabi Muhammad, tidak disertai, sallallahu alaihi wasallam, tolong diperhatikan, dua-tiga, pada saat menyampaikan ilmu, nasihat, seperti ini, makanya guru-guru, kalau mau mengajar, mukaddimah, Allah, innalhamdulillah, nehmadu wa sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah, alhamdulillah, mulai, itu, jadi untuk memuji Allah, membaca salawat, karena, mau memberi nasihat, pengajaran, diajurkan membaca salawat, pada, di awal siang, dan akhir malam, ini, di sebagian ulama, ada yang mendoibkan hadisnya, ada yang mensuhikan, disertakan, ikut, masuk ke dalam, dikir pagi sore, 10-10, ya, berdasarkan hadis, habudadda, setelah melakukan dosa, dan ingin bertawabat, makanya, cara diantara, cara bertawabat, antum wudhu, sholat dua rekaat, baca salawat, kemudian langsung, baca istighfar, insya Allah, diampuni, berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adnabadhanban, summa tawal tu'a, fa ahsana wudhu'ahu, summa yusalli ru'adin, summa yasafirullah ta'ala, illa ghafarallahulah, tidaklah ada seorang hamba yang berdosa, kemudian wudhu, memperbaiki wudhunya, lalu sholat dua rekaat, lalu baca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni, terus baca, Allahumma salli ala Muhammad, sebelum baca istighfar, nah, ini, saat sedang dalam keadaan miskin, dan tercepit, nah, ini, solusi, Allahumma salli ala Muhammad, dan akan ada solusinya, entah berupa utang, Masya Allah, salli ala Muhammad, utang jadi mudah, makanya, kalau antung pinjem, salawati dulu orangnya, Allahumma salli ala Muhammad, itu langsung keluar, saat dompeti, walaupun kosong, Masya Allah, masalli ala Muhammad, rezeki keluar, Allahumma salli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris, Allahumma salli ala Muhammad, pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya, dan seterusnya, setelah berwudu, betul, bukan hanya membaca ini, Asyadu an la ilaha illallah, wahdaw la syarika, la wa anna muhammadan, abdu rasulullah, maja'anni minal tawabin, waj'anni minal tawirin, tapi, baca salawat juga, bahkan, bisa juga membaca, seperti doa, kafaratul majlis, subhanakallahumma, Allahumma salli ala muhammadi, kashadu an la ilaha illa, ilaha illa, astaghfirullah, wa atubu, ila ikhidu, doa, bisa dibaca, ba'dal huduh juga, saat masuk ke rumah, Allahumma salli ala Muhammad, ingat masuk rumah, melihat WA, ibu-ibu, ya enggak, 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 di sini, di sini enggak, yang lusonok banyak, di sini enggak ada, ya enggak gitu, masuk majlis, masuk rumah, Allahumma salli ala Muhammad, buka, bismillah, gitu kan, Masya Allah, setan enggak masuk, makan baca misilah, setan enggak makan, makanya nanti, setan ketika ngumpul, laporan, yang, dia tinggal di rumah, orang yang enggak baca, bismillah, kedut-kedut, yang enggak kurus-kurus, nah nanti kita bahas, ada buku nanti menarik, Inkskropedi Alam Goib, itu besar memang bukunya, itu sihir, santai, tenung, cengges, pokoknya STMJ lah, santai, tenung, magic, cengges, itu terus, sulapan, macam-macam di situ semua, kita pedah nanti kapan-kapan di sini, dia terus setelah melakukan saat sedang, pada, eh khutbah, mana tadi, di tempat berkumpul, berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir, seperti kajian, yang 31, pada saat terlupa akan sesuatu, kalau lupa, Allahumma salli ala Muhammad, ya, saat sedang tertindih hajat, kebutuhan mendesak, Allahumma salli ala Muhammad, saat telinga mendengung, ini hadisnya doib, jadi tidak bisa diamalkan, selepas sholat wajib, ini juga termasuk, dianjurkan, di saat selesai menyembelai hewan kurban, atau hewan apa saja juga, tidak hanya kurban, termasuk kurban, akhikos sembelan apa saja, ini dianjurkan oleh Imam Ash-Syafi'i, berdasarkan riwayat dari, khalal, dari Mu'ad bin Jabal, 36, pada saat mendengar Nabi disebut, di dalam sholat, tadi di luar sholat, di dalam sholat, kita dianjurkan juga, karena mengucapkan sholat termasuk dikir dan dikir, di dalam sholat tidak mengapa, membaca sholat menjadi pengganti sedekah, ini ya, keutamaan, jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang, tidak punya duit, mau sholat, nah ganti saja sholat, jadi berarti saat kita ingin sedekah, tidak punya duit, baca sholat, pada saat berbicara tentang kebanyakan, ya, apa saja, terus 39, pada saat tidak tidur, tidak tidur juga baca sholat, dan yang ke 40, pada saat takbir idul fitri, idul adhaq, di sini, antum baca, ada beberapa riwayat, dari Al-Qama, dari Ibn Ammasud, Abu Musa, dan Fudhaifah, Walid bin Uqbah, pernah keluar sehari sebelum sholat iid, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya, hari raya idul fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada iid, Abdullah bin Masud berkata, tidaknya engkau, memulai takbir, dengan membaca takbir, sholawat, serta muji Allah, kenapa Nabi Muhammad, s.a.w. itu, sudah dijamin selamat, sudah dijamin surga, sudah dijamin macam-macam, belak-belak, kok masih kita doakan, Allahumma salli ala muhammadin, wa ala ali muhammadin, kamau salli ta'ala ibrahim, wa ala ali ibrahim, jawab, sholawat itu, maknanya kan tidak harus memintakan doa, maknanya kurang, tapi kesempurnaan, apalagi sholawat Allah, berarti memuji, sholawat kita, kita mintakan kepada Allah, untuk lebih, dan terus lebih, sampai Rasulullah itu memang betul-betul, menjadi manusia tertinggi, manusia paling mulia, siapa yang melarang, kalau Allah menjadikan seperti ini Pak, Rasulullah itu menjadi manusia mulia, dengan sebab, dibacakan sholawat umatnya, siapa yang melarang, Allah fa'alul lima yurid, kemudian yang kedua, permintaan sholawat dan salam, selamat dan sejahtera itu, bukan harus maknanya, ada cacat pada Rasulullah, dan tidak harus kembali kepada, akhirat saja, bisa saja kita mintakan tadi, supaya jasadnya Rasulullah dijaga, tidak diganggu orang-orang kafir, dan terbukti sampai hari ini, supaya dijaga agamanya, sampai hari ini, tidak ada satupun yang bisa, menghilangkan Islam, Alhamdulillah, terjaga Al-Qur'annya, terjaga sunahnya, nanti Rasulullah s.a.w. di akhirat juga, memberikan syafa'at, yang kita mintakan itu, supaya Rasulullah s.a.w. itu, Allahumma robaha di da'wati ta'ama, wa salatil qa'ima'ati muhammadinil wasilah, surga paling tinggi, wa maqaman mahmudah syafa'at, supaya ini lebih, terkena, Rasulullah s.a.w. semakin mulia, dengan demikian, salawatnya umat kepada Rasulullah s.a.w. itu, lebih pada salawat menunjukkan kekaguman, salawat menunjukkan Rasulullah s.a.w. itu mulia, mendoakan lebih mulia, lebih turhormat, dan pujian, kalau memang begitu, salahnya di mana? Orang Kristen aja boleh kok, memuji, menyanjung, Isa, boleh enggak? Kalau orang Kristen boleh menyanjung Isa, orang Yahudi boleh menyanjung Musa, Muslim kenapa? Enggak boleh menyanjung Nabi Muhammad, dan salawat itu macam, diantara sekian macam, cara menyanjung Rasulullah, paham? Ikhwan, salawat, semua bentuk dan variasinya, sudah diajarkan oleh Rasulullah, melalui 179 sanat. Apakah mungkin kita tolilir orang, akhirnya membuat salawat badar, salawat nariyah, salawat fatih, salawat purdah, salawat lainnya? makanya kalau sekarang, maaf, ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas, kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk, pertanyaannya, salawat burdah siapa yang bikin? Kusyiri, eh, busyiri ya, maaf, busyiri, ya Rabbi bil mustafa baligh maqasidana, wawfillana mamadoya wasi'al karami, ini burdah, ya akram al-khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda, hululil hadisil amimi wa inna min jutikat dunya, ini kalau dilakukan, ala orang tua, laki-laki, jadi salawat ini menjadi menarik, udah adhan ya, karena bisa dilakukan dengan berbagai macam, macam lagu, ya, ya, oleh karena itu, gak peduli tentang masalah penyimpangan, tapi insya Allah, kapan-kapan kita akan lanjutkan, karena waktu, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, insya'adu'adla, illa hilah, as-salawatu'laik, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.